Tadi, saya tidak bohong boleh tanya itu pandir, saya tanya tadi, itu sebenarnya jika ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam perseratu, semua dia penuhi. Itu sebenarnya saya tidak mengerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer, saya tahu pasti harus berkelakuan baik. Ya kan? Nah, sehingga kalau tadi Christine ditanya, ya benar juga ya. Nah, selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8 tahun setengah dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik. Sampai-sampai mendapatkan pembuatan persyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah, apa itu? Boleh nanti ditanyakan kepada LP, karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi, kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan bu ajar dong, bu ajarnya mengeluarkan. Tapi enggak, saya enggak pernah mengajukan surat. Boleh cek? Enggak perlu mengajukan surat, enggak pernah apa, saya enggak tahu. Terakhir enggak, terakhir enggak menjukan juga. Enggak juga. Enggak, nanti kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan. Dia mendapatkan itu. Wah, kaget juga. Tadi, udah-udah-udah di bapas. Saya tanya, kenapa? Karena saya sendiri juga, suatu juga ya. Bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang, dia mengenuh segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Puji Tuhan. Jadi mungkin apa, aktuasi rewisinya begitu banyak? Ya, jadi mungkin dia berlaku bertahuan baik di, apa, di, di, di rutan ya. Dilapas ya. Karena sebagaimana kita tahu, tahu memang, ya, kemarin-kemarin saya enggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama dilapas, dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya. Mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu buktilah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, jelas ya. Ini adalah, waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia dilapas, dia dengar, waktu saya lahir, dia bikin ini. Kasih kerajinan tangan dia sendiri nih. Dilapasin ini. Dia serahkan. Nah, ini putri saya ini, nanti dia, dengar dia keluar, datang ke sini tadi, dia bawa ini. Apa itu, saya bilang yang dulu dikasih kesika, saya mau ketemu dia, bilang terima kasih, gitu ya. Nah, begitulah dia berlaku, dia dilapas. Sampai bikin begini. Dan banyak yang bisa diajarinya di sana, mau buku-buku seperti ini. Ini katanya, apa nih, Jesse? Jelasin apa nih? Iya, pada saat itu, teman-teman saya yang dilapas, bikin kerajinan tangan seperti ini. Jadi, saya berdua untuk belajar. Kebetulan, Pak Otok cucunya baru lahir. Jadi, saya berniat untuk memberikan sesuatu, karena keterbatasan yang saya punya. Jadi, ya, saya bikinilah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful. Jadi, hasil tangan karya kami ini. Saya berdua untuk berdua untuk berdua untuk berdua untuk berdua untuk berdua untuk berdua. Terima kasih.